Sabar ini kadang-kadang hukumnya bisa sunat, sabar ini hukumnya bisa makruh, sabar ini hukumnya bisa wajib, sabar ini hukumnya bisa harap, tergantung apa yang disabarinya. Al-Fatihah 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 Sabar dan syukur Al-Fatihah 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 Melaksanakan Al-Fatihah Al-Fatihah Terima kasih Terima kasih Al-Fatihah Terima kasih Al-Fatihah 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 Kita dapat musibah. Sabar. Syukur kita kalau bersabar. Coba jangan kakak ada sabar. Jadi syukur itu ialah sabar. Dalam satu sisi, satu keadaan. Dan barang siapa bersabar, berarti dia telah bersyukur kepada Allah atas ni'matnya yang dikaruniakan kepadanya. Kalau kita itu sabar, itu karunia Allah yang sangat besar. Kita kawa bersifat sabar, itu karunia Allah yang sangat besar. Yang wajib disyukuri. Jika dalam dirimu terjadi pertentangan antara kepentingan nafsu dan agama. Kita dihadapkan kepada dua perkara. Satu sisi menyenangkan terhadap nafsu kita, tapi di sisi lain, dilarang oleh agama. Nah ini kerap kali kita temui dalam kehidupan. Ini nyaman. Cuma hukumnya harap. Ini untung. Cuma hukumnya harap. Nah disitu, ada dua kepentingan. Nafsu dan kepentingan agama. Berpakaian contohnya. Memakai ini bagus. Benar. Disenangi. Cuma hukumnya harap. Nah apakah kita umpat dengan hukumnya harap ini? Atau umpat dengan nyaman nafsu ini? Jika dalam dirimu terjadi pertentangan antara kepentingan nafsu dan agama, kemudian kamu utamakan kepentingan agama, maka kamu telah mencapai matam sabar dalam masalah, dalam permasalahan tersebut. Ada gawian yang menguntungkan. Cuma dalamnya ada riba. Ini ngalih mencari duit, untuk untungnya macam ini, gana-ganya. Tetapi ada ribanya. Nah disitu dua kepentingan dalam diri kita. Kepentingan nafsu, nah hendak banyak dapat dunia. Kepentingan agama, nah mengharamkan. Bila kita kawal menahan diri kadang mengambil itu, berarti kita sudah sabar dalam masalah tersebut. Di dalam kitabnya yang mulia Allah Ta'ala berulang kali memuji kesabaran dan orang-orang yang bersabar. Begitu pula Rasulullah SAW dan para ahlillah, para awliya-awliya Allah. Ada sedikit perkataan-perkataan mereka yang memuji sabar dan orang-orang yang sabar. Macam kesabaran. secara terperinci sabar ada empat. Pertama, sabar untuk tidak bermaksiat dan tidak memenuhi keinginan sahwat. Ibn Abbas mengatakan, kalau kita mampu sabar yang ini, kita dapat nilai dari Allah sembilan ratus. Dapat angka sembilan. kawak menahan mata daripada melihat mengharap. Kawak menahani. Berarti kita sabar dalam hal meninggalkan maksiat. Nah, dapat sembilan ratus. Kawak menahan diri daripada memakai yang dilarang Allah. Kawak menahani. Dapat sembilan ratus. Terkumpulan kawak-kawan berpandiran. Kadang terasa muntung muntung si A menggibah si B. Nah, muntung si si menggibah si D. Kita sadar. Padahal kita banyak mana bahan segini menggibah orang ini. Cuma kita kawak menahan muntung jangan sampai menggibah kita tahani muntung. Nah, sabar dalam hal melakukan tidak bermaksiat. Sabar untuk tidak bermaksiat dan tidak memenuhi keinginan sahwat. Kedua, sabar di dalam melakukan ketaatan. Sembah yang puasa membaca Quran zikir ini diperlukan kesabaran. Bila kita mampu sembahyang disertai sabar membaca Quran disertai sabar zakat disertai sabar kuasa disertai sabar dapat nilai dari Allah enam ratus. Enam ratus. orang ulama mengatakan setiap taat yang kita lakukan itu memerlukan tiga kesabaran. Supaya taat yang kita perbuat ini menjadi baik. Sabar sebelum melakukannya sabar sedang melakukannya ibadah tadi sabar sesudah melakukan ibadah. Nah, ada tiga. Sabar sebelum taat sebelum taat itu dituntut sabar sabar dari apa? sabar daripada hal-hal yang merusak taat. Jadi sebelum kita ibadat kita benar-benar menyabari hati menyabari diri jangan sampai ada handak ria. Jangan sampai ada ibadat kuini dengan tujuan dunia. Jangan sampai ada ibadat kuini dengan tujuan minta puji manusia. Menahan itu sabar sebelum melakukan ibadah. Setiap kali kita melakukan taat apalagi taat yang jahriyah taat yang kerang-terangan pasti ada bisikan-bisikan sitan untuk ria. Taat yang kita lakukan di tengah orang banyak itu kadang bisa lepas daripada bisikan-bisikan untuk ria. Nah, kalau kita mampu menahan jangan sampai bisikan ini terjadi mampu menahan ria berarti kita sudah melakukan sabar sebelum taat. Nah, kedua sabar ketika taat. Sembah yang contohnya. sembahyang itu kalau kita hendak husuk diperlukan kesabaran yang luar biasa. Kalau kita tidak sabar tidak khawat husuk. Nah, kayak apa? Menjaga hati kita supaya jangan lepas dari apa yang kita alami saat sembahyang itu. Ini bukan main sulitnya menjaga hati. Kita mesti sabar. Banyak maliki yaum iddin yaakana abudu yaakana stahin hanya ingat ini tadi aku ar-rahman kemanakah hatiku diulangi pulang ar-rahman ir-rahim mesti sabar. Nah, ketika beribadah sabar daripada hal-hal yang membuat kita lalai hati daripada apa yang kita gawi apa yang kita hadap. Langkah tiga sabar sesudah melakukan taat. Sabarnya napa? Sabar daripada membuka maungkai taat. Ini perlu kesabaran. Kalau kita kadai sabar ya tak ungkai. Aku hatam ku Al-Quran belum puasa antri sepuluh hatam. Belum puasa tadi aku memberi makannya seribu orang. Akibat kalian sabar lalu tak ucap. nah padahal itu itu perlu kesabaran untuk menahan jangan sampai amal kebaikan yang kita lakukan itu kita kisahkan. Kita buka. Perlu kesabaran. makin ada kawan yang berhubungan. Bagi saya ramadhan tadi kawan lima hatam quran. Ada seorang sepuluh hatam ini. Maka talban untung itu hendak ucap sepuluh itu juga. Nah dituntut kesabaran. Jangan sampai kita membuka ibadah kita. Nah jadi sabar dalam hal taat ini sebelum taat ada sabarnya waktu taat ada sabarnya sesudah taat pun dituntut jiwa sabar. Ketiga sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Bila kita kawas sabar dalam menghadapi musibah itu dapat nilai dari Allah 300. Dapat derajat 300. Derajat. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sabar menghadapi maksiat paling sulit. Sabar dalam melakukan taat sulit. sabar menghadapi musibah lebih inting sulitnya daripada dua perkara yang di atas. Makanya Allah memberi nilai sedikit. Nah, kayak apa sabar dalam menghadapi musibah? para para ulama mengatakan sabar dalam menghadapi musibah itu ialah meninggalkan jazak, meninggalkan keluh kasah. meninggalkan keluh kasah. Artinya kesal. Kesal. Termasuk keluh kasah ini berunung-berunung. Aku malam kadakawa guring, makan kadakawa, apa-apa banyak. Termasuk keluh kasah. Bila kita diberi Allah musibah, sakit umpamanya. Lalu kita gerunum-gerunum demikian, termasuk keluh kasah. Dan itu warahnya kadak sabar. Termasuk kadak sabar juga sakil juyuk, merubik-rubik baju, menampar-nampar pipi, menampar-nampar tetang paha, menampak-nampak meja, menawakkan piring, cangkir. Itu termasuk bagian daripada keluh kasah. Kita dapat sesuatu yang menjingkilkan kita. Kita dapat sesuatu yang menjingkilkan. Baik itu sakit, baik itu ucapan orang, baik itu dari mana pun datangnya, kita jingkil, ada piring, tebakakan piring. Nah, ini sudah keluh kasah. Ini sudah diluar daripada sabar. Dan hukumnya haram. Keluh kasah. dan lagi termasuk menghilangkan kesabaran juga adalah merubah adat kebiasaan min malbasin wamat amin wawairihim. Merubah kebiasaan. Baik itu pakaian atau makanan atau lain sebagainya. Begitu dapat musibah, lalu bapak kaya masyarakat berhiram. Nah, ini tanda bahwa ada sabar. Begitu dapat musibah, bergundul. Diluar kebiasaan. Begitu dapat musibah, berbuat hal-hal yang menunjukkan kesedihan. Menampakkan kesedihan. Nah, itu diluar sabar. Orangnya ketujuh baju beresih, ketujuh baju baik. Begitu dapat musibah, baju unyah, baju buruk, dipakai. Nah, ini menunjukkan bahwa dia teluh kasah. Bahwa dia kada sabar. Diluar kesabaran. Memang ada disuruh seseorang itu yang menunjukkan. Dia merubah kebiasaan. Itu ada diwajibkan lagi yaitu ihdad. Nah, ihdad ini artinya berkabung dalam hal kematian suami. Nah, ini diwajibkan dia merubah dari kebiasaannya. bini, seorang bini-bini mati lakinya. Kematian laki. Si bini-bini ini dituntut, diwajibkan oleh agama berihdad empat bulan sepuluh hari. Yahdad. Berkabung total empat bulan sepuluh hari. Nah, apa-apa berihdad itu kada boleh memakai baju. Si bini-bini kada boleh memakai baju yang diwarnai. Yang dicelup dengan warna. Jam sesirangan. batik itu baju yang dicelup dengan warna. Lain baju yang diayam lawan banang-banang. Yang dari banang-banangnya sudah berbalang-balang. Itu lain. Jadi, orang yang kematian laki itu satu, kada bolehnya memakai pakaian yang dicelup untuk mewarnai, meindahi, membagusinya. kada boleh. Nangka dua, orang nangka matian laki itu kada boleh total berminyak harum. Baik malam atau siap. Bahkan kada boleh mandi bersabun harum. Ini disuruh merubah pada kebiasaan. baik malam, baik siang, baik itu minyak harum atau makanan-makanan yang harum. Kada boleh juga. nangka tiga, bini-bini yang ditinggal wafat suaminya itu kada boleh berpakaian hiasan. Kecuali malam. maksud disini baka kalau kada boleh beutas kada boleh walau tambaga kada boleh bebunil kada boleh bagalang kada boleh harus dilepas semuanya di siang hari kecuali malam. Ke keempat kada bulih becalak mata siang malam kada boleh orang kematian laki itu becalak mata dalam empat bulan sepuluh hari. Kada boleh beminyak rambut baik nang harum atau nang kada harum. Kada boleh beminyak rambut. Haram kada 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 boleh di sini adalah haram. Dan haram menghiasi mukanya dengan pupur atau lain sebagainya. Ginco pupur apa? Haram dalam empat bulan sepuluh hari. dan kada boleh orang kematian laki itu bapak car kuku tangan atau batis atau lainnya. Nah jadi kalau orang yang dapat musibah kematian laki ini disuruh merubah total keadaan kebiasaannya. Kalau kita kada boleh macam itu musibah kecuali bini yang kematian laki. disini Allah menunjukkan kepada bini-bini artinya betapa besarnya hak laki ini. Betapa besarnya hak laki ini sisi Allah dimana begitu dia mati bini kada boleh sedemikian rupa. Kalau rumah itu boleh saja untuk ada kepentingan boleh saja cuma asal jangan seperti tadi. nah kalau kita kematian anak bekabung macam itu ada boleh harap kita. Kalau bini-bini kematian laki itu wajib. mengeluarkan kita daripada sifat sabar ke luh kasah. Ke empat sabar untuk tidak mengadu kepada makhluk. Kalau kita mengadu kepada makhluk terhadap musibah yang kita terima sudah ada sabar lagi. mengadu mengadu lawan siapa juapun lawan doktor lawan tabib mengadu musibah penyakit yang ada pada diri kita sudah dikatakan pada sabar dan berdusa mengadu kepada selain Allah jadi mempunyai kita karena penyakit contoh penyakit penyakit ini jangan diadu kan kepada siapa jiwapun di dalam bahasanya sikayah mengadu walaupun lawan doktor tidak boleh kita mengadukan penyakit kita kalau bekisah boleh lawan doktor bekisah aku doktor sakit ini sakit ini bekisah tidak mengadu jadi ada beda sedikit antara mengadu dan mengisahkan kenapa bedanya mengadu mengisahkan itu kalau mengadu itu begitu kita ucapkan ada perasaan lapang itu tandanya mengadu kita ada menderita musibah begitu kita ucapkan rasa ringan itu mengadu kalau ada itu mengisahkan nah kalau mengisahkan boleh saja boleh jadi masalah nah kalau termasuk mengadu juga orang bertakun sakit kenapa lawan serta lihat itu orang bertakun kita kisahkan aku sakit ini bukan mengadu karena bertakun dikisahkan Nabi Ayyub Nabi Ya'akub Nabi Ya'akub alaihissalam mata buta awak bungkuk kalau menderita macam-macam musibah datang kawan si di ujar nangkawan wahai Ya'akub kenapa mata melihat awak bungkuk kenapa ujar si Ya'akub aku mata ini buta karena kehilangan Nabi Yusuf kehilangan anakku Yusuf sedangkan aku bungkuk kehilangan anakku Bunyamin datang Jibril kepada Nabi Ya'akub ya Jibril hai Ya'akub engkau kada boleh menghadu kepada orang lain enggak kada boleh menghadu nah ujar Ya'akub aku kada menghadu lawan ini itu kan Quran aku menghadu ini kepada Allah aja bukan kepada ini bertakun kita kisahkan nah itu contoh penyakit musibah musibah lain pun kayak itu juga kalau mengadu orang berkisah itu ada beda kalau berkisah itu kadang mengeluarkan kita dari kesabaran Ahmad Ibn Hambal suatu hari garing harus pergi ke tabib wahai tabib ujar Ahmad bin Hambal aku sakit ini 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 jadi ujar yang mengawal sijid karena bapian sih mengadu lawan doktor ujar Ahmad bin Hambal aku bukan mengadu aku mengisahkan kekuasaan Allah yang terjadi pada diriku lawan doktor bukan mengadu kepada doktor jadi ada perbedaan dan mengisahkan pun ada sembarang yang boleh mengisahkan juga musibah yang ada pada diri kita kita boleh mengisahkan itu kepada yang perlu dikisahkan siapa yang perlu amunnya sakit doktor termasuk yang boleh kita mengisahkan penderitaan kita kepada orang-orang yang kita anggap arif orang-orang yang kita anggap salih sehingga dia bisa memberikan jalan keluar kepada kita ini kayak apa Tuhan Guru atau kayak apa ini bik pun dapat musibah ini 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 kayak apa caranya supaya nyaman jalan keluar nah itu boleh mengisahkan macam itu tapi jangan sampai sifatnya pengaduan kalau mengadu kepada manusia hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi bidanya sedikit antara pengaduan itu lawan pengisah sedikit sikayah lawan hikayah kalau sikayah mengadu kepada makhluk itu begitu kita kisahkan bol hati ringan penderitaan rasa berkurang nah itu mengadu mengadu sudah itu sudah jadi dosa kalau kita sekadar berkisah saja tapi kadada rasa berkurang beban kita itu berkisah jadi boleh kita mengisahkan apa yang kita derita ini satu kepada doktor emunnya penyakit dua boleh kita kisahkan kepada orang na'arif untuk belajar cara menghadapi musibah ini keempat sabar untuk tidak mengadu kepada Allah kepada makhluk nah mengadu kepada Allah adalah perbuatan yang terpuji kalau Allah mengadu terpuji diberi pahala ya Allah anak marit ya Allah hamba kada berduit ya Allah hamba banyak hutang hamba ditagi hurang situ kamar ditagi hurang hutang kalau Tuhan malam mengadu itu dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Ayyub alaihi salam mengadu kepada Allah dengan mengucapkan Anni massani yadzur wa anta arhamur rahimin ya Allah sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang diantara semua penyayang Nabi Ayyub mengadunya kepada kepada Allah Allah bahkan memuji beliau Nabi Ayyub sebagai seorang yang sabar inna wajadnah husabira sesungguhnya kami dapati dia Ayyub sebagai seorang yang sabar jadi Nabi Nabi Tuhan Nabi Nabi Allah Ta'ala Sulaiman Yusuf Yahya Isa Isa Ayyub Nah ini di akhirat kainan Nabi Ampat ini akan dijadikan hujatullah dijadikan hujahnya Allah menghadapi makhluk-makhluk yang lain ada orang dihisap oleh Allah kenapa engkau kada beribadah kepada aku gitu ujarannya ulupian garingakan dalam dunia ulupian beri penyakit dalam dunia kadang kau beribadah yang beri sakit ini sakit itu kayak pelunak beribadah Allah berhujah mana sakit yang lawan Ayyub ayyub garing pada ikam ini kawah juga beribadah Ayyub lebih sakit pada ikam kawah ini beribadah ikam kata kawah orang menggaring menggaring itu yang berbalasan lawan menggaring kawah ibadah itu kata kawah Nabi Ayyub ada menahan ini hati datang kenapa ikam kawah ibadah kenapa ikam melanggar perintahku jadi Tuhan si makhluk ini menjawab hamba kada engkau beri kekayaan hamba hidup pakir kata kawah ibadah mencari makan itu mau kusi ini macam-macam ujar Tuhan mana ikam pakirnya lawan Nabi Isa ini Isa bisa rumah saja punduk bisa berjalan seharian kawah hanya beribadah kawah hanya taat du' aku pakir pada ikam ini Isa mantah lagi si makhluk yang beralasan kata kawah beribadah dengan sebab pakir datang lagi makhluk biar Tuhan apa ikam kata kawah beribadah lawan aku melaksanakan perintahku hujar si makhluk ini jadi pembantu dalam dunia menamal ini Tuhan Tuhan anak makan sediakan makanan Tuhan anak ini sediakan ini lagi beribadah biar Tuhan Nabi Yusuf berapa puluh tahun ini membantu tapi sedikitpun Yusuf pada pernah lingah lalai beribadah kepadaku Yusuf berumuran jadi pembantu di waktu masa mudanya Yusuf pun diulat hujah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada yang datang kepada Allah beralasan ya Allah hamba kata kawah banyak taat lawan engkau karena engkau kebanyakan memberi hamba ini harta engkau beri hamba nikmat kebanyakan jadi kata kawah lagi taat orang merusi nikmat itu saja ya Tuhan mana ikan sukihnya lawan Sulaiman mana sukihnya Sulaiman Sulaiman ini sukih pada ikam kau hanya taat lawan aku ikam sebilah bulu sebagai Sulaiman yang sukihan ikam itu kata kawah si sukih ini dihadapan Allah kalau karena dia kadat taat karena sukihnya ada yang pejabat datang napa ikam kata kawah baik badah hamba jadi pejabat banyak mengurusi rakyat kata kawah Sulaiman Tuhan raja burung diurusinya samud anak buahnya juga angin anak buahnya juga semua diatur Nabi Sulaiman kawah maatur kawah baik badah kata aku jadi kata kawah hamba hamba Allah ini alasan dengan apapun kalau soal malasnya kulirnya beribadah karena Allah punya hujah tujuan Allah menguji hambanya tiada lain adalah agar mereka mau merendahkan diri kepadanya memohon agar dihindarkan dari ujian tersebut dan diberi kekuatan untuk melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya salah satu apa Allah itu menguji hambanya supaya hamba ini mendekat lawan Allah namun kita dapat musibah kalau kita berdoa lawan Allah mengatuh lawan Allah nah ini pas dari kehendaki Allah yang macam itu Allah memberi kita musibah supaya kita mengaduh kepadanya Allah berfirman wasbir wama sabruka illa billah dan bersabarlah hai muhammad dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah jelasnya kita tidak akan bisa sabar kalau kita ditolongi oleh Allah subhanahu wa ta'ala innallaha ma'asabirin kesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar seseorang disebut sebagai seseorang bersabar di jalan Allah jika dia mampu menanggung semua jenis gangguan yang dia terima di dalam melaksanakan perintah Allah gangguan dalam menjalankan perintah Allah pasti ada gangguannya nah bila kita kawah sabar mampu menanggung semua jenis gangguan ini termasuk dalam innallaha ma'asabirin rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu bulik peperangan dan sitin menang dalam peperangan itu banyak yang didapat harta harta pampasan perang si din kumpul sahabat si din bagi harta pampasan perang tadi nabi kita membagi kada rata ada sedikit beri si din ada banyak di beri si din ada di beri si din sama sekali ada menggerunum wah ini kada adil rasulullah kada adil bagi mendengar itu nabi kita berkata ya rahamullahu musa ya rahamullahu ahi musa lakat udhiyah bi aktara min hadha pasabar sabar nabi kita menerima ucapan ucapan orang demikian bahwa ini nabi nabi ini gerak gerik beliau itu wahyu kada dan nabsu wahyu ada yang menyambut uca itu kada adil bagian rasulullah marah lah nabi kada marah disini menunjukkan kesabaran kesabaran nabi kita kita sampai turang kada adil syarik kita lah apa pun kada adil kita ini keliwatan ngarannya sampai turang kada adil syarik nabi lagi sampai turang kada adil beliau kada syarik padahal syedin mahasuci daripada kada adil kada adil padahal nabi kita majnun gigilaan padahal nabi kita tukang sihir padahal nabi kita tukang tipu ada pernah syedin tanggapi ada pernah syedin menanggapi hal-hal macam itu menunjukkan kesabaran seseorang disebut sebagai seseorang yang bersabar di jalan Allah jika dia mampu menanggung semua jenis gangguan yang dia terima dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya serta menyadari bahwa kesabaran tersebut bukan berasal dari dirinya tetapi atas pertolongan Allah dan karunianya semata mampaat dan keutamaan sabar sabar memiliki beberapa mampaat dan keutamaan sebagaimana disebutkan dalam berbagai akhbar dan ayat pertama orang yang sabar akan mendapatkan pahala yang tak terhitung dan tanpa batas Allah ta'ala mewahyukan innamayi wafas sabiruna ajrahum bagayri hisab hanya kesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dibalas dengan pahala tanpa batas hujan hujan nabi kita Allah berfirman dalam hadis kudusi yang artinya hujan Tuhan bila aku mendatangkan bala kepada hambaku baik di badannya atau di hartanya atau di anaknya nangku beri bala nangku beri musibah dia hadapi dia dia hadapi demikian itu dengan sabrun jamil nah dia hadapi bala bala musibah dengan kesabaran yang iluk kesabaran yang tidak ada mengeluh kesabaran yang terlalu kasah kesabaran yang terlalu mengadu ngadu kemudian Tuhan istahyaitu minhu yaum al-kiyama an-ansibah lahu mizana aku ke Tuhan di hari kiamat karena malu untuk menghisap amal ibadah malu menghisap amal ibadah kedua orang yang sabar akan mendapat pahala yang jauh lebih baik dari amalnya dan kami pasti akan memberikan balasan kepada mereka yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan kita sembahyang dalam sembahyang kita sabar pahala sabar itu gana pada pahala sembahyang kita membaca quran tapi sabar sebelumnya sabar waktu membacanya sabar sesudahnya sabar gana pada pahala membaca quran ketiga orang yang sabar merupakan para pemimpin yang dapat memberi petunjuk Allah Allah mewahyukan waja'alna minhum ma'immat yahduna bi'amrina lama sabaru dan kami jadikan diantara mereka pemimpin pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dalam al-quran Allah menyebut kata sabar lebih dari 70 kali ada pun keutamaan sabar yang tersebut dalam hadis rasulullah s.a.w. antara lain asabru nispul iman sabar adalah setengah daripada iman iman ini dua pertama yakin kedua sabar kalau sabar sepahru sudah iman setengah hadis riwayat Abu Nu'ayim dan khatib barang siapa telah dikaruniai keyakinan dan kesabaran maka tidak peduli berapa banyak kiamul layil dan puasa sungat yang terluput darinya ini agar garing ada kawa puasa siang ada kawa sembah yang malam karena ini garing tapi terima garing dengan sabar Allah tidak peduli untuk sembah yang malam Allah tidak peduli untuk puasa sunat siang hari kenapa karena ini sudah punya sesuatu yang lebih baik ialah sabar 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 adalah salah satu harta simpanan akhirat ketika Rasulullah ditanya tentang iman beliau bersabda wasabru wassamaha iman adalah kesabaran dan suka memaafkan hadis riwayat Ahmad Tabarani dan Ibnu Hibban jadi sabar orang yang kawal sabar itu disebut sabir sabirin jamahnya sabirin ini orang yang sudah otomatis sabar ada hal-hal yang menyamankan lawan ini otomatis sudahnya sabar ini disebut sabirin sebelum kita kawal demikian kita disuruh tasabur tasabur ini artinya mengusahakan sabar kita kata kawal langsung menulis sabar ini punya sifat sabar tasaburnya apa mengusahakan supaya sabar dapat musibah dikarasi dipaksa supaya sabar nah itu maksudnya tasabur kalau sudah itu berjalan beberapa kali kanyar kawal sabar dan lagi sabar ini perlu kepada sabar sabarnya perlu kepada sabar pulang kita harus sabar dalam sabar arti sabar dalam sabar itu kita kadang mengisahkan kepada orang lain tentang kesabaran kita nah itu maksudnya sabar di dalam sabar kadang mengisahkan kesabaran kepada orang lain itu lebih utama lagi itu sabar di dalam kesabaran kadang-kadang takisahkan kita mau aku sudah tuhuk bersabar luna takisahkan tuhuk sabarnya itu padahal kalau kita sabar kalau kita sabar di dalam sabar kadang mau menceritakan sabar menyimpan sabar sedalam-dalamnya adalah merupakan sabrun bis sabri setelah mewasiatkan kesabaran sayyid sayyid abdullah bin alawi al-haddad radiyallahu ta'ala anhu berkata dan bersyukurlah dengan sempurna dan dalam arti yang luas maksudnya adalah agar kita selalu bersifat syukur terima kasih Terima kasih.